Kepuatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengaji dengan kiai kita, Bapak Kiai Anwar Zahid. Semoga apa yang kita niatkan dan langkahkan kaki kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada judungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden PDB ataupun Presiden Ilham yang telah mengorganisir acara besar seperti ini. Yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu setelah kejadian COVID-19 ya Bu ya. Apalagi dengan kiai Anwar yang sudah berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Ada sepuluh tahun nggak? Belum ya. Berarti ini saking rindunya ya. Masya Allah kiai Anwar cukup dirindukan oleh teman-teman kita di Hong Kong ini. Selamat datang Bapak Ya Yanwar yang telah sudi ke Hong Kong pada kemarin hari tiba di Hong Kong dan mudah-mudahan keberadaan beliau di Hong Kong ini akan dapat mengobati kerinduan kita kepada beliau. Dan juga akan mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-ibu sekalian yang berharap di Allah. Saya di sini tidak mau beri kata usia dengan beliau. Nanti akan memisi. Jadi saya ingin cukup mengucapkan jutaan terima kasih pada ibu semua. Ya maaf yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan penyelenggan sedoyo akan senantiasa diberikan hidayah, diberikan ayinah, diberikan kibayah, diberikan wikah, diberikan rita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua tim PDP maupun ilham yang sudah cukup solid dan sudah berumur 20 tahun ya ibu Nuris. 20 tahunan lho bu. Alhamdulillah tetap eksis. Dan pertama kali inilah organisasi muslim Indonesia di Hongkong ini yang mengundang seorang Kiai dari Jawa Timur untuk pengajian akbar secara umum terbuka. Alhamdulillah. Sedikit saja saya ingin mengingatkan diri saya dan juga Bapak-Ibu sekalian yang ada di tempat ini bahwasannya. Hei Nur Fitri tinggal berapa hari ibu-bu? Hari ini adalah hari yang berapa ibu? 25 berarti tinggal berapa hari lagi? Mau Senin atau Sabtu? Sama Sabtu atau Minggu? Minggu! Jadi pengennya banyak Sabtu ya. Ya kalau Minggu jelas hukumnya halam. Halam itu apa maksudnya? Halam, gak boleh kuasa 31 hari ya biar. Jadi dua poin yang saya ingin sampaikan bahwa masih ada kesempatan Bapak-Ibu sekalian untuk meraih malam Laylatul Padar ini. Dan insya Allah malam ini adalah malam yang kepinten nih ibu. 26 berarti masih ada beberapa lagi, terutama 27. Ada dua poin, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan satu malam yang nilainya seribu bulan yaitu malam Laylatul Padar. Yang pertama, please ibu-ibu sekalian upayakan kita semua dalam kondisi toharam. Dalam kondisi suci, bersih, dan beruduh. Dari mulai sekarang kira-kira sanggupku sampai lebaran. Insya Allah. Berat berat berat, 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 berat. Sanggup puuh? Insya Allah dapat 45. Laylatul, upayakan. Dengan adanya kita dalam kondisi Bersuci itu insya Allah akan dapat Meringankan Untuk melakukan ibadah-ibadah Baik yang wajib maupun yang sun Karena kalau dalam kondisi Tidak berwuduk Setannya banyak sekali ganduli kita Males Disikannya macam-macam ya Bu ya Terutama setan yang ditugaskan untuk Urusan Sholat manusia Apa namanya Dasim Menteri Dasim ini adalah Menteri yang ditugaskan Untuk mengepalai Departemen urusan Penggangguan Sholat manusia Jadi oleh sebab itu Upayakan kita semua Dalam kondisi Berwuduk Yang kedua Bapak-Ibu sekalian Upayakan Untuk meningkatkan Ataupun mempunyai target amalan Kita masih ada kesempatan Empat ataupun lima hari Ya Bagaimana caranya Ibu-Ibu ketika sedang masak Upayakan Lisan kita ini Berzikrullah Baik dalam keadaan Terutama sekali dalam kondisi bersuci Akan memudahkan Ketika kita menyapu Berzikir Nyuci piring Dan lain sebagainya Insyaallah Dengan cara-cara seperti itu Kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT Untuk mendapatkan satu malam Yang nilainya seribu bulan Allahumma Amin